Justin Hapner tampil gemilang saat membantu Cerezo Osaka mengalahkan Morioka dengan skor 1-0 di fase kedua babak pertama Jelik Cup, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Ini adalah penampilan perdana Hupner sebagai pemain inti bersama Cerezo Osaka. Bermain di lini belakang, Hapner menunjukkan performa solid dan disiplin. Ia berhasil menjaga gawang Cerezo Osaka aman dari kebobolan sepanjang babak pertama. Namun, skor imbang tanpa gol bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Kakeru Funaki, Vitor Bueno, Lucas Fernandes, dan Leonardo de Sousa Pereira dimasukkan untuk meningkatkan daya gedor tim. Taktik ini terbukti jitu. Vitor Bueno, yang baru bergabung dengan Cerezo Osaka, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-67. Meskipun sempat mendapatkan kartu kuning di menit ke-64, Hupner secara keseluruhan tampil lugas dan penuh percaya diri.